Sementara itu, pemeriksa para calon jemaah haji Indonesia diimbau mengantisipasi cuaca panas ekstrim yang terjadi di Arab Saudi. Tim kesehatan haji Indonesia mengimbau calon jemaah haji menyiapkan perlengkapan untuk melindungi tubuh dari sengatan matahari. Kota Madinah di Arab Saudi menjadi salah satu lokasi yang menjadi destinasi calon jemaah haji di seluruh dunia, termasuk calon jemaah haji asal Indonesia. Suhu di kota tempat dimakamkannya Nabi Muhammad SAW ini saat ini hampir mendekati suhu 50 derajat Celcius. Dengan kondisi cuaca ekstrim, calon jemaah haji diimbau menyiapkan diri dan perlengkapan untuk melindungi tubuh dari sengatan matahari. Tim promosi kesehatan petugas penyelenggaran ibadah haji atau PPIH berbagi tips menghadapi suhu panas di Tanah Suci. Suhu di Arab Saudi itu bisa mencapai 42 sampai 46 derajat Celcius, terutama di Madinah. Jadi sebaiknya kepada seluruh jemaah haji, sebelum keluar hotel, kita selalu menggunakan tayung. Kemudian yang kedua adalah kacamata hitam. Penggunaan kacamata hitam ini berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar UV dan juga paparan debu atau pasir yang dapat masuk ke mata dan menyebabkan mata merah atau iritasi pada mata. Yang ketiga, jangan lupa selalu membawa semprotan air. Semprotan air ini dapat jemaah haji isi dengan menggunakan air mineral atau air zam-zam yang bisa diminum. Ini berfungsi juga untuk melindungi tubuh dari hit stroke. Jadi nanti tinggal disemprotkan. Ini akan melindungi tubuh kita dari bahaya sengatan panas atau hit stroke. Sengatan sinar matahari yang berlebih atau ekstrim dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh seperti menimbulkan penyakit di saluran pernafasan serta kulit melepuh. Ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan ketahanan fisik. Karena itu selain fokus pada ibadah, faktor kesehatan juga harus diketamakan, termasuk diantaranya mengantisipasi suhu panas di Arab Saudi ini. Dari Madinah Arab Saudi, Anton Bahtyarifai melaporkan.